Intro Sebenarnya saya ada sedikit pertanyaan ke Bung Roki khususnya karena beberapa 10 tahun terakhir ini kalau kita lihat bahwa Bung Roki Gerung ini selalu kritis terhadap pemerintahan dari Bapak Jokowi JK maupun Bapak Jokowi Ma'ruf Amin tetapi 10 tahun yang lalu saya melihat tidak ada kritikan yang khusus terhadap Bapak Susilo Bambang Yudhoyono di masa pemerintahan itu entah kenapa atau karena memang sering bertemu atau seperti apa saya juga tidak tahu Bang karena kebetulan saya sebenarnya pernah bertemu dengan Bang Roki bersama dengan Bang Budus Azharubi, Bang Hariman Siregar di Jakarta karena kebetulan saya berada di sana Bang pada waktu itu pertanyaan saya beranikah Bung Roki Gerung mengkritisi Pak SBY ketika daerah kelahirannya tidak ada kemajuan dimana Bapak SBY itu membangun museum pribadi di Kabupaten Pasitan tetapi tidak selaras dengan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pasitan hari ini pemimpinnya masih keponakan Pak SBY Pak Bung Roki jadi itu terus kemudian terkait Bung Diki tadi terkait Tambang saya sepakat dengan kawan-kawan Dongko karena kebetulan saya juga aktif di pergerakan saya berasal dari DPP KNPI versinya hari pertama terima kasih hari ini dikabari oleh teman-teman GMNI Tregale dimana di Pasitan itu juga ada Tambang yang dampaknya itu mencemari lingkungan karena memang Tambangnya tadi sistem buat lorong Bang jadi tidak merusak, gunung itu tidak rusak hanya dibuat lorong, beberapa tanel-tanel lorong tapi dia cairan entah apa masuk ke sungai sehingga mencermari berapa ribu hektare sawah di bawah ini sampai hari ini berterkendala dan masih banyak penolakan-penolakan di masyarakat apa namanya Tambang itu masih berjalan kalau katanya sih itu Tambang Timah yang diambil tapi saya tidak tahu karena saya tidak masuk di dalam Tambang itu saya kira itu Bung Roki, saya harap Bung Roki memberikan kritisan-kritisan yang memberikan semangat pemantik bagi kami kaum pemuda Pasitan untuk kemudian berani menyuarakan bahwa ada ketidakadilan pembangunan terjadi di Kabupaten Pasitan dan berbeda dengan di Tregale terima kasih Bung, salam akal sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Mas yang pakai baju koko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Profesor Roki Gerung nama saya Arifin sama dengan Bupati Tregale beda nasib saja Pertama secara personal saja buat Pak Roki Gerung saya sering mengikuti apa namanya debat-debat Pak Roki waktu terutama dulu waktu di ILC ya itu seru sekali kira-kira dari sekian lawan debat yang sudah dihadapi itu yang paling sulit siapa pertama kedua kita setahun atau dua tahun terakhir melihat apa ya atraksi pemimpin negeri ini terutama yang jadi sorotan adalah Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu ya beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi menghadiahi Pak Prabowo apa namanya kemarin ya bintang bintang lah ya namanya bintang itu di saat beliau juga diisukan sebagai salah satu aktor pelanggar HAM dan seterusnya tapi di si akhir-akhir ini Pak Jokowi begitu super power ya putranya jadi wakil presiden kemudian sekarang yang berikutnya sepertinya juga sedang disiapkan untuk jadi dipilkadai dan seterusnya kira-kira kalau menurut Pak Roki Gerung ini yang mendrive itu siapa ya Pak Prabowo mendrive Pak Jokowi atau Pak Jokowi mendrive Pak Prabowo atau saling mendrive dua-duanya yang ketiga terkait dengan tambang yang lagi rame pemerintah memberikan izin pertambangan kepada ormas ormas hijau secara terang-terangan sudah menerima ormas biru masih mikir-mikir sebagian yang lain menyatakan menolak nah ini kalau menurut Pak Roki Gerung tanggapannya bagaimana pemerintah memberikan izin pertambangan kepada ormas terutama ormas keagamaan terima kasih terima kasih atas kedatangan semuanya mungkin ya saya mukti satiti biasa dikenal J saya punya banyak alias sebenarnya di nama gitu saya cuma ada dua hal yang mau saya bicarakan yang pertama adalah soal pertambangan soal pertambangan ini yang ada di Trenggale itu OP-nya adalah tambang emas dan mineral pengikut jadi bukan cuma emasnya doang yang mau diambil gitu jadi seluruh mineralnya yang mengikuti emas itu akan dikerup juga itu satu poin yang kedua adalah ketika tadi ada memang banyak lah rekayasa teknologi untuk perlakukan penambangan dan segala macemnya itu ketika saya bilang tadi close pit atau open pit lah segala macem tapi itu juga tidak tidak apa namanya tidak visible juga dilakukan di Trenggale karena mayoritas yang berada di wilayah konsesinya itu adalah wilayah kars wilayah kars secara batuan geologi dan secara ekosistemnya ekosistem kars ini juga apa namanya yang wilayah non kars itu juga sangat berpengaruh kepada wilayah karsnya kalau dilakukan close pit pun banyak urat-urat air yang akan putus itu sudah tidak masuk akal terus yang poin selanjutnya adalah ketika kita berbicara soal ekonomi tanding atau bagaimana kita menarasikan soal kekayaan Trenggale sebenarnya itu kadang juga cuma diacu tidak acu juga kita pernah beberapa kali riset baik di kelautan maupun yang ada di daratan katakanlah kayak durian kita punya hutan durian terbesar di dunia 650 hektare rata-rata panen itu 1 hektare katakanlah 100 juta sampai 150 juta berapa nilai ekonomi kita dari satu komoditi durian satu lagi yang lain ada yang besar juga adalah kelapa kelapa kita punya banyak sekali kelapa dari satu orang pedagang saja saya pernah tanyakan ke dia satu bulan dia bisa mengeluarkan kelapa dari Trenggale itu sebanyak 100 ribu butir kelapa satu orang pedagang 100 ribu butir kelapa rata-rata harga 3 ribu sampai 4 ribu 500 berapa duit itu satu bulan perputaran disini belum lagi di wilayah kelautan ada kerang ada salah satu jenis kerang itu disini di Trenggale ini yang disini kadang hanya sekedar menjadi apa namanya pakan bebek gitu pakan pakan ternak gitu dia di Eropa nilainya karena dia kandungan proteinnya tinggi di Eropa dia nilainya 300 euro 1 kilo banyak sekali potensi yang tidak dilihat sebenarnya di Trenggale itu jadi buat apa kita kalau cuma tambang habis itu 10 tahun 20 tahun dikeruk semua habis itu hilang walaupun ada katanya ada reklamasi tapi juga itu tidak dilakukan 12 ribu jaminan reklamasinya hanya 14 M apa yang akan dilakukan sama mereka itu soal pertambangan yang ada di Trenggale dan yang kedua begini soalnya Bung Roki mungkin bisa lebih dipersingkat Bung J yang kedua adalah ketika kita tahu Bung Roki 12 tahun atau 15 tahun lebih lah jadi dosen di banyak tempat ketika melihat anak-anak didik Bung Roki yang ada di dalam yang masuk di dalam barisan mungkin yang masuk dalam barisan kedunguan itu gimana perasaan Bung Roki terima kasih oke terima kasih Bung J selanjutnya yang di atas mungkin bisa lebih dipersingkat pertanyaannya karena waktu kita sangat terbatas Bung Roki dan Bung Diki akan segera bergeser ke Blitar terima kasih terima kasih pertama tadi yang disampaikan adalah dari Bung Roki ya ini progres dari bangsa ini adalah pendidikan bukan infrastruktur tadi disampaikan ya disampaikan lagi bahwa rata-rata ahyu orang Indonesia itu 78 dibandingkan dengan ahyu orang Eropa atau luar negeri lah itu dikatakan bisa 100 lebih kalau ahyu-nya rata-rata di 100 lebih rata-rata orangnya kan berpendidikan ya jadi disampaikan seperti itu yang pertama saya sampaikan adalah tentang topiknya itu mengacu ke tambang emas di Tergalek yang disampaikan tadi tambang di Eropa atau di luar negeri sana ya sudah dikelola dengan bagus itu akan memakmurkan rakyatnya itu garis besarnya jana selama ini kita mendengar kalau adanya tambang itu dengan tujuan untuk memakmurkan rakyatnya itu garis besarnya jana tapi kalau di Indonesia utamanya Tergalek ya saya masih meragukan apabila tambang itu dikelola dengan baik pun belum tentu rakyat akan makmur karena apa? di sisi lain rata-rata pejabat itu kan memang berpendidikan tinggi ya itu kuliahnya ya lulusan S1, S2, S3 faktanya kan korupsi jadi misalkan tambang itu di Indonesia dikelola dengan baik pun dengan cara yang benar saya meyakini itu belum tentu untuk memakmurkan rakyat karena rata-rata ya orang-orang berpendidikan itu belum tentu orang yang bisa mengimplementasikan dari hasil pendidikannya ke ranah bidangnya yang dikelola saat ini jadi ini yang dinamakan apa ya? akibat dari kebodohan rakyat misalkan dikatakanlah rakyat salah pilih karena memilih pejabat yang salah sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan atau program yang tidak menguntungkan kepada rakyat itu sendiri tapi di sisi lain para pejabat itu juga orang-orang yang berpendidikan bukan orang-orang yang akhiunya 78 jadi saya ini tidak sepakat disini kalau rakyat sebagai objek yang selalu disalahkan karena dasarnya adalah cuma akhiu 78 yang akhiunya 100 itu loh selama ini mengambil kebijakan apa ya? menguntungkan rakyat atau enggak? jadi kalau yang disini ditekankan adalah pendidikan peningkatan SDM itu dari upaya-upaya untuk merubah dari keadaan yang sudah terpuruk seperti ini saya tidak sepakat itu masih banyak cara-cara yang lain yang mungkin tidak terjangkau oleh akhiu 78 ya seperti saya ini ya mungkin dari ketidaksepakatan saya ini apa ya? itu selalu menyalahkan rakyat itu sebagai objek karena akhiunya saja yang 78 sedangkan yang 100 115 itu tidak menghasilkan apa-apa oke bagaimana pendapatnya Bung Roki? terima kasih oke sudah kita tangkap dari poin pertanyaan dari Bung Inos kami langsung persilahkan Bung Roki untuk menanggapi seabrek pertanyaan dan keraguan dari masyarakat Renggalek Suri ini oke saya akhirnya harus simpulkan bahwa kegelisahan teman-teman di sini terhadap prospek tambang emas itu tidak perlu didasarkan pada analisis ilmiah tidak perlu karena kalian sudah tidak percaya kan apapun yang mau diambil kebijakan oleh Jokowi itu artinya hanya menguntungkan sebagian dan memang itu presidennya panjang di belakang saya beri contoh yang satu aja ya yang disebut hilirisasi itu adalah upaya untuk membujuk investor masuk ke Indonesia sekaligus untuk memperlihatkan bahwa pemerintah peduli pada lingkungan karena itu yang dilihat adalah ujungnya, hilirnya pemerintah dalilkan kita comply dengan seluruh regulasi Eropa yang dibuat di Perancis di Paris yang dibuat di Glasgow tapi masalahnya bukan di hilir masalahnya di hulu apa kalau di hulu pemain emas itu cuma 4 orang pemain nikel cuma 5 orang pemain batubara cuma 7 orang itu artinya tidak ada kompetisi yang fair jadi bersih di hilir tetapi kotor secara politik di hulu itu masalahnya karena anda gak percaya bahwa di hulu itu akan ada kompetisi yang benar amdal misalnya bukan favoritisme kan itu dasarnya kan jadi udah tolak aja dengan argumen kami gak percaya gampang udah maka seluruh kebijakan Jokowi mesti kalian tolak gampang aja kan intinya jadi itu masalahnya ada disitu saya kira saya setuju aja soal pandangan saya khususnya lalu ada soal apa tadi apa lagi tadi soal lawan debat terberat lawan debat terberat saya ada orang dungu semua ngapain kan itu soalnya kan kritik SBY anda di pacitan SBY bupati pacitan atau bukan bukan ngapain saya kritik saya hanya mengkritik orang yang punya kekuasaan dan tidak memanfaatkan kekuasaan itu untuk kepentingan rakyat waktu SBY presiden saya memang tidak pernah mengkritik tidak saya hanya ucapkan di pidato kebudayaan di tahun 2010 seluruh kesalahan SBY kritik apa bukan itu masalahnya anda tidak baca itu soalnya ada bukunya diterbitkan oleh Dewan Kesenian Jakarta saya diminta pidato kebudayaan disitu seluruhnya ada kritik terhadap SBY karena pada waktu itu dia presiden sekarang saya berteman dengan SBY setiap ada buku baru tentang politik global dia pasti undang saya untuk diskusi itu ngapain saya kritik SBY yang tidak punya kekuasaan jadi saya mengkritik orang yang punya kekuasaan untuk menghasilkan yang memungkinkan dia menghasilkan ketidakjujuran jadi itu pentingnya saya berteman dengan semua presiden dari Semen Gusdur saya pernah tidak setiap setiap minggu saya punya forum dengan Gusdur setiap minggu saya kritik Gusdur biasa saja itu jadi tidak ada masalah buat saya itu karena saya mengkritik kebijakan bukan personalnya itu nah kebijakan itu ada pada saya pejabat SBY bukan pejabat pacitan sekarang tidak ada urusan saya dengan dia kecuali dia bupati pacitan jadi poinnya harus jelas ya tidak ada sentimen saya pada manusia saya hanya menghajar mengutuk bahkan mencacimaki secara akademis seorang pejabat karena dia kita gaji itu masalahnya saya berhak untuk cacimaki Jokowi karena dia minta suara saya di 2000 di awalnya kan minta suara 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 juga itu soalnya lalu apalagi ya bisa dengar oh iya saya punya banyak murid murid saya yang paling pinter masih jadi aktivis murid saya yang paling bodoh jadi komisaris yaudah itu yang dia pilih tapi itu pilihan dia oke tapi dia mesti bertanggung jawab pada pilihan dia itu kalau murid saya jadi koruptor dia tidak boleh minta ampun kalau dia dihukum minta pengurangan hukuman itu namanya koruptor yang dungu kalau dia koruptor yang bertanggung jawab dia akan bilang saya korupsi dan saya bertanggung jawabkan akibatnya buat saya tidak ada soal baik dan buruk buat saya dia bertanggung jawab atau tidak ada orang yang memang diniatkan dari awal DNA nya buat korupsi maka dia ikut saja DNA nya lakukan korupsi dengan cara yang beradab yaitu jangan minta pengurangan hukuman itu aja itu konsekuensi dari manusia kan jadi sekali lagi yang ingin kita bicarakan hari ini adalah kemampuan kita untuk membuat refleksi terhadap masa depan kita nanti dalam keadaan ketidakpastian politik ini hari ini tidak ada ketidakpastian politik anda tanya setiap kali wartawan tanya kabinetnya siapa Pak Rokilo Jokowi aja tidak bisa tahu apa isi pikiran Pak Prabowo kan belakangan Pak Prabowo mulai menunjukkan bahwa dia akan berbeda dengan Jokowi dalam banyak pidato dia itu memang watak kekuasaan begitu kan gak mungkin semua hal yang diinginkan oleh Pak Jokowi itu dilakukan oleh Pak Prabowo kenapa? karena semua kebijakan politik dari presiden siapapun dia akan terikat pada APBN APBN akan membatasi ambisinya kembali pada soal lingkungan misalnya soal lingkungan ini soal industri dari zaman Pak Harto udah ada orang yang diberi kesempatan diizinkan secara khusus oleh Pak Harto untuk mengeksploitasi pada waktu itu hutan dan HPH tetapi di zaman Orde Baru Soeharto bilang silahkan kalian eksploitasi sumber daya kita tapi kembalikan pada negara 30% dan itu balik ke negara dalam bentuk SD Impress irigasi jalan kabupaten puskesmas zaman Pak Harto sumber daya kita dibiarkan dirampok tapi kembali ke negara 30% zaman Pak SBY hal yang sama masih berlangsung tapi yang kembali ke negara tinggal 27% zaman Pak Jokowi yang kembali ke negara tinggal 6% itu masalahnya karena itu kalian tidak percaya lagi kalau bumi kita di ekstrakti diambil sumber daya mineralnya berapa yang kembali ke negara berapa yang kembali ke masyarakat algoritma nya ada tuh presiden nya ada tuh jadi kehendak kita untuk tadi mengaktifkan akal sihat hanya demi memeriksa apakah kemakmuran kecerdasan sudah dilakukan oleh Jokowi apa tidak ada disparitas kita makin jauh tuh karena cuma 6% yang balik ke negara yang lain itu pergi dalam bentuk investasi asing ditanam segala macam dalam kasino kapitalism jadi sekali lagi kritik-kritik ini diupayakan di ucapkan dari kalangan akademis sebetulnya supaya terlihat ada metode berpikir nah saya percaya bahwa Trenggalek bisa memulai tradisi itu karena ada sponsor akal pikiran yaitu kabar Trenggalek itu aja dasarnya dan kalau saya lihat tadi apa namanya kesaksian-kesaksian dari ada Dhani ada Tempo segala macam itu menunjukkan bahwa Anda kabar Trenggalek ini akan memelihara pikiran akal sehat karena tidak mau jadi dungu diperintah oleh industri banyak pers di Jakarta itu diperintah oleh industri karena pers itu sudah jadi lahan kapitalis nah sekali lagi opini-opini yang dihasilkan di kita di sini kalau kita kumpulkan dan kita tuker tambahkan misalnya kalau seluruh IQ di ruangan ini saya tuker tambah dengan IQ yang ada di DPR masih ada kembalian di sini karena Anda masih bisa bicara kritis itu kan Anda tidak didikti oleh koalisi itu nah itu yang saya maksud saya dengan Pak Diki hanya ingin membongkar karena itu Pak Diki tadi memulai dengan kontroversi saya mulai dengan kontroversi we are playing devils advocating kita mau jadi jadi iblis untuk mengganggu stabilitas pikiran teman-teman di sini dimana-mana itu supaya kita tidak larut dengan sekedar ya tadi apa romantisasi atau perasaan-perasaan sentimental kita ingin negara ini dituntun dengan metodologi itu sekali lagi ini tempat yang baik mungkin satu waktu saya akan balik ke sini untuk cari tebing-tebing karena saya pengurus panjat tebing mana tebing yang bisa kita dakiku saya ingin panjat tebing bukan panjat kekuasaan apalagi panjat sosial luar biasa pendiki bisa disambung tadi ada pertanyaan bagaimana mungkin tanggapan dengan ormas yang menerima ataupun kebijakan pemerintah yang untuk memberikan izin pengelolaan terhadap ormas-ormas saya tidak ikut-ikutan kalau ngomong itu saya cuma mau ngomongin tentang tergalek aja ya tapi poinnya begini dari apa yang anda sampaikan bahwa masih ada pencemaran walaupun pakai channel-channel tadi kemudian mas Inos yang harus mengatakan tidak percaya dengan pemerintah oke berarti kesimpulan kita saat ini adalah kita tidak usah lagi bicara tentang nilai ekonomis kemudian kita tidak bicara lagi tentang karbon kredit kita tidak setuju tambang karena pemerintah pengelola negara tidak kita percaya untuk mengurus itu betul tidak betul ya oke sekarang itu kita tolak kita sepakat kita tolak penerbit IUP itu adalah kementerian SDM betul betul ya oke saya tantang sekarang kabar teranggalek anda kumpulkan masa kumpulkan akademisi kumpulkan mereka yang menolak dengan argumentasi yang kuat dengan data yang kuat saya pastikan anda ketemu dengan kementerian SDM untuk menolak itu saya fasilitasi kebetulan sekjennya saya kenal baik dengan dia saya pastikan apa yang anda aspirasikan akan sampai ke mereka ya tapi sekali lagi bahwa menolak itu harus dengan argumentasi yang baik ya setuju ya ya jadi poinnya sekarang bukan bukan tidak ada solusi untuk menambang masih ada solusi untuk bisa memakmurkan rakyat tenggalek dengan tambang emas persoalannya kita sekarang tidak percaya kepada siapapun yang menangani itu untuk bisa memberikan kesejahteraan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan ya jadi sepakat kita tolak tolong anda siapkan kapan saja anda telpon saya saya akan fasilitasi anda untuk bisa bertemu dengan kementerian SDM ya terima kasih saya kira itu saja terima kasih Bung Diki dan juga Bung Roki sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang disimpan oleh teman-teman kami yakin itu tapi sekali lagi waktu 2 jam memang waktu yang sangat singkat untuk kemudian kita buka semua pertanyaan itu mungkin di lain kesempatan kita masih akan ada beberapa forum-forum yang serupa dengan apa yang kita laksanakan hari ini dan untuk hari ini sementara sesi tanya jawab kita cukupkan dulu karena setelah ini beliau berdua harus bergeser untuk mengisi kegiatan yang serupa di kota yang lain namun sebelumnya ini bukan sebuah closing statement kami berharap Bung Roki maupun Bung Diki untuk bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi konkret terhadap gerakan-gerakan akal sehat khususnya di Kabupaten Tenggale kami persilahkan sebagai rekomendasi dari akhir pertemuan kita sore hari ini oke, jangan pakai istilah closing statement closing statement itu biasanya istilah pejamat kita pakai istilah closing ideas ide yang menyimpulkan bukan kalimat penutup jadi kita justru membuka ide baru nah closing ideas itu artinya kita umpankan ide baru supaya ide itu tumbuh lagi ke depan itu intinya jadi kalau kita lihat suasana Tenggale ada dinamika yang jujur yaitu mengucapkan kritik langsung di depan publik tidak disensor karena mungkin kita tahu bahwa hanya dengan kenekatan itu kita bisa wake up call mengedor kekuasaan tapi kelihatannya nggak mungkin karena semakin kita ajukan proposal perubahan itu presiden dan kebedanya semakin mengkonsolidasi diri itu tapi oke nggak ada soal tuh yang penting kita pernah ucapkan soal-soal ini saya pernah ucapkan ini 9-10 tahun yang lalu dan masih sama tuh waktu itu orang maki-maki saya tuh ngapain saudara Rocky Gerung itu menghajar Jokowi dan saya tahu arah pikirannya karena dari awal saya pelajari sejak buku Nawacita itu diluncurkan revolusi mental saya ikut menyusun itu dalam ide dan saya tahu dia nggak pernah baca jadi dari awal saya tahu kapasitasnya nggak akan cukup gampang aja deteksi itu kan apalagi soal-soal lain cerita tapi bagi saya ada kabar Tenggale yang akan jadi universitas pikiran pertama di Tenggale jadi jadikan kabar Tenggale ini bukan segera tempat curhat tapi tempat bertengkar dan hanya dengan pertengkaran kita bisa menghidupkan pikiran-pikiran bagus disini ada banyak dari kemarin ada banyak teman yang minta WA saya nomornya itu wartawan maupun aktivis tapi nomor saya itu disadap jadi nanti anda kena sadap disitu kalau anda mau hubungi kita forum akal sehat atau saya itu hubungi mas koko itu yang bisa atur itu jadi jangan ke saya langsung nanti kasihan karena hari-hari ini ada upaya untuk mempersoalkan semua mereka yang kritis jadi akan kembali lagi satu peristiwa di mana kemarin saya habis dari Papua mulai dibully saya bahwa seolah saya ingin Papua merdeka saya bilang wacana kemerdekaan itu hak setiap orang untuk mengucapkan jadi sekali lagi saya minta maaf kalau saya tidak bisa share nomor saya tapi saya bisa diakses melalui forum diskusi akal sehat yang terakhir adalah saya percaya bahwa pembicaraan kita hari ini harusnya menimbulkan kemarahan lebih besar kemarahan dalam pikiran kemarahan dalam upaya untuk mengembalikan etika publik sebagai dasar pengambilan kebijakan itu intinya tidak perlu kita cemas bahwa akan ada perubahan politik radikal pasti akan terjadi karena begitu transisi dari Jokowi pindah pada Prabowo maka seluruh aspek politik juga akan berubah setiap pemimpin dia punya jalan pikiran sendiri yang kita perlu awasi adalah soal janji Pak Prabowo untuk menghasilkan kesejahteraan yang mendahului infrastruktur janji Prabowo untuk merawat masyarakat sipil sehingga tidak boleh lagi ada undang-undang yang berakibat ketakutan pada masyarakat sipil undang-undang polri undang-undang TNI yang akan diperluas saya sudah kritik kemarin saya ikuti webinar itu dan saya kasih tau bahwa kita harus mengembalikan alasan kita bernegara adalah kemajemukan yang salah di Pak Jokowi seringkali ide persatuan itu mendahului ide kemanusiaan yang adil dan beradab bagi saya kemajemukan itu adalah dasar hidup kita karena kita berbeda-beda maka diperlukan persatuan istana membalik demi persatuan tidak boleh ada perbedaan itu dungu istananya sekali lagi teman-teman di Trenggale yang anda ucapkan tadi upaya untuk merawat republik dan republik adalah kepentingan kita bersama res publika terima kasih terima kasih terima kasih saya pikir itu menarik sekali ada beberapa potensi kebun kompetensi perikanan sekarang tinggal tolong itu dibuatkan kooperasinya ya yang menangani ke semuanya itu lalu kita komunikasikan dengan forum diskusi akal sehat insyaallah itu ada follow up ya tadi mas siapa tadi yang protes jangan cuma retorika tapi tidak ada follow up forum diskusi akal sehat akan mencoba untuk follow up nya jadi tadi tolong mas mukti yang dibicarakan kemarin soal potensi durian potensi ikan dan lain-lain dibentuk kooperasinya karena hanya lewat kooperasi kita bisa melakukan follow up pekerjaan ini ya itu yang pertama yang kedua buat saya boleh titip pesan buat Pak Bupati Bupati ya Bapak Gus Ipin ya Gus Ipin yang terhormat salam hormat dari saya saya sampaikan bahwa rakyatmu tidak percaya kalau pemerintah ataupun investor sekarang akan mengelola tambang di tempatmu jadi kalau kamu adalah kalau anda adalah pimpinan rakyat terenggalek dan peduli pada mereka bersama-sama mereka lah menolak tambang emas yang ada di terenggalek untuk sampai ditemukan bahwa penambangan itu benar-benar untuk memakmurkan rakyat terima kasih Gus Ipin terima kasih terima kasih